selamat menikmati semoga bermanfaat Assalamualaikum selamat menikmati seberan 400 gram ini sudah aku cuci sudah kita kupas nanti tinggal kita menyiapkan bumbu-bumbunya ini bumbu-bumbunya bawang merah, bawang putih tomat kemudian ini berimbing wuluh kemudian miri nanti kita kupas dulu ya bawang merah, bawang putihnya kemudian yang lainnya nanti kita iris-iris kemudian ini ada jeruk nipis, kemudian cabai kemudian daun jeruk kemudian serai sama kunyit nanti daun jeruknya kita iris-iris sama daun ya, daun pisang untuk membungkus nanti ini aku iris-iris dulu tomatnya ya bunda tomat sesuai selera ya ngirisnya ini aku iris kotak-kotak aja kecil-kecil aku cuma satu aja ini tomatnya soalnya sudah ada bumbu-bumbu-bumbu jadi nanti biar tidak kecuk sekali tapi segeri nih kalau ada tomat sama bumbu-bumbu-bumbu kemudian ini aku kucuri udangnya dengan jeruk nipis kita aduk-aduk dulu udangnya besar-besar jadi enak nanti kalau udah tak kupas kemudian ini bumbu-bumbu-bumbu aku iris-iris dulu ya bunda irisnya biasa bundar-bundar biasa aku sedihannya 4 4 bumbu-bumbu-bumbu tadi tapi gak besar cukupan sedangkan ini sudah kemudian kita haluskan bumbunya miri bawang merah bawang putih kemudian kunyit garam dan cape ya bunda kita haluskan dulu kunyitnya ini miri ini aku kasih kaldu bubuk gula kemudian kemudian garam sekalian kita haluskan semuanya kita haluskan dulu ya bunda bunda terima kasih sudah menonton video kami ya jangan lupa like, subscribe yang belum subscribe, subscribe dulu dan share juga terima kasih ini aku lanjutkan untuk menghaluskan bumbu-bumbunya ini daun jeruknya aku iris-iris dulu ya bunda nanti kita campur dengan bumbu-bumbu yang lain kemudian kita aduk di udangnya setelah itu nanti bisa kita bungkus ini dah kemudian serainya aku geprek aja ini kita siapkan tempatnya biar ngaduknya mudah jadi agak besar kemudian ini bumbunya kita masukkan kita adukkan segi bunda sampai merata bumbunya ini aku masukkan tomat kemudian bumbu-bumbunya kita masukkan semua nanti kita aduk-aduk kemudian daun jeruk ya bunda daun jeruk yang sudah kita rajang tipis-tipis ya ini kita aduk-aduk sampai merata dan bumbunya meresap ke udangnya ya nanti setelah itu kita bungkus dengan daun pisang nanti kita kukus dan setelah kita kukus kita panggang ya bunda ini aku bungkus dulu dengan daun pisang sebelum kita kukus nanti ya kira-kira ini mungkin jadi tiga bungkus ya kita sama dengan lady ini nanti dimakan dengan nasi hangat gak usah pakai sayur maka enak langsung digaduh gitu makannya sama nasi putih aja gak usah pakai sayur enak sekali kalau yang suka pedas enak lagi ini aku gak suka pedas tapi ada keluarganya gak suamiku gak suka pedas jadi cabenya gak banyak-banyak ini jadi ada yang suka pedas ada yang gak suka jadi ya harus tengah-tengah aja bikinnya sedeng-sendeng aja ini enak sekali nanti kita habis ini kita kukus ya bunda dan setelah itu kita bakar kita panggang maksudnya biar setelah dikukus kan biasanya gak kering ya kalau kalau di setelah itu dipanggang akan jadi kering ya lebih enak lagi nanti di videoku sebelumnya juga aku membuat udang goreng mentega kemudian kemarin aku juga bikin sate udang ya bunda enak sekali memang kalau udang dimasak apa aja enak ini sudah semua jadi tiga bungkus ya bunda pepes udangnya kita semua dengan lidi dulu warin juga bikin udang asam manis udang asam manis udang goreng mentega kemudian sate udang kemudian pepes udang mungkin bunda bisa melihat videoku sebelumnya ya nanti kalau pas mau lihat bisa dilihat di videoku sebelumnya ini aku siapkan nanti untuk kita kukus ya bunda ini sudah jadi tiga bungkus kita kukus sekitar 25 menit ya bunda setelah 25 menit baru kita bakar ini kita kukus dulu 25 menit bunda kita kukusnya mungkin bunda nanti bisa mencobanya ya semoga video ini bermanfaat kalau yang belum kalau yang apa ibu-ibu muda mungkin ya kalau belum pernah bikin pepes seperti ini ini sudah matang aku panggang dulu bunda ini aku panggang dulu biar dipanggang hasilnya biar biar kering ya bunda ini sudah matang jadi enak sekali kalau dipanggang itu enggak kalau dikukus kan masih agak basah ya ini sudah kering karena dipanggang gitu jadi enak lebih enak ini selamat mencoba ya bunda bikin pepes udangnya ini sudah masak tinggal makan dengan nasi putih terima kasih selamat mencobanya selamat mencobanya